semoga kemas bro ya kembali kita di Fajar Delhi dan kali ini kita akan bahas di luar saham biar channel ini lebih beragam dan kita akan bahas tentang YouTube nah karena ini sebenarnya saya seorang youtuber juga teman-teman ya ada pertanyaan seperti ini Bang kira-kira penghasilan seorang youtuber itu berapa sih kok saya penasaran banget dan saya pengen sebenarnya jadi youtuber jadi pada yang setting saya seperti itu nah saya akan buat ini video mungkin aja ada banyak orang orang yang penasaran tentang youtuber itu kayak apa ya saya baru bikin video tentang YouTube nih guys ya nah sebenarnya itu beritu bisa dapat penghasilan dari berbagai segi ya contohnya yang ini Mas berusaha udah bukain di apa namanya halaman saya ini di dashboard video YouTube saya di sini ada namanya halaman tonton aktif yaitu iklan nah berarti youtuber itu dapat duit dari iklan terus yang kedua itu dari langganan nah ada sebagian channel yang dia itu bikin langganan dulu baru bisa lihat-lihat videonya yang mungkin Mas Bro bisa lihat di video yang lain karena edis apa namanya channel yang lain karena saya enggak buka langganan terus di sini ada iklan fit short ini baru di bulan Februari yang lalu itu kalau kita upload video short itu dapat duit dari YouTube nanti duitnya berapa kita akan buka Mas Bro terus di sini super nah ini apa namanya supertanks lah jadi penggemar itu istilahnya ngasih duit ke kita dengan cara membeli emoticon ya kalau nggak salah seperti itu terus ada shopping nanti shopping guys jadi teman-teman bisa ngelingin apa namanya jadi mak isinya jadi amfiliator di luar lah seperti itu tapi saya enggak pakai jadi saya cuman pakai iklan YouTube short fit dan super aja langganan belum Oke itu adalah apa namanya hal yang bisa menghasilkan uang di YouTube tapi di luar itu juga ada contohnya Endor seperti besok ya kerjasama itu juga dapat duit juga tapi itu kan di luar dari sistem YouTube nah kira-kira berapa penghasilan dari seorang youtuber teman-teman Nah kita akan buka aja kesini data yang saya pakai ya eh data yang saya dapat dari YouTube sendiri guys nah YouTube itu kita ngomong iklan dulu ya penghasilan iklan dari YouTube itu kira-kira berapa nah ini adalah video performance selama 28 hari terakhir untuk pendapatnya sensor ya karena enak ya penghasilannya berapa kita keluarin yang penting adalah ini Mas Bro jadi YouTube itu membayar kita seorang youtuber itu per seribu view Nah kalau di tempat saya saat ini rpmi atau revenue per mile atau penghasilan per seribu view itu adalah 11000 dikita banyak nah dikit guys jadi di Indonesia itu rpm-nya tuh kecil banget dia jadi kalau temen-temen itu nargetin apa namanya video yang ditonton oleh orang-orang Indonesia itu dapatnya kecil hanya 11000-an per seribu view tapi ini emang lagi kecil untuk saat ini kalau yang bulan-bulan yang lalu itu saya pernah dapat 15.000 16.000 yang 14.000 tapi enggak tahu untuk bulan ini apa bulan Februari ini dengan Februari guys itu kenapa kecil saya enggak tahu itu tergantung dari iklannya yang muncul di YouTube kita atau kerjasama YouTube dengan pengiklan di Indonesia itu gimana Nah tapi kalau di akhir tahun itu biasanya lebih ya saya seringnya dapat 14 15 16 ribu per seribu view jadi gede apa kecil-kecil kalau yang nonton dikit tapi gede kalau yang nonton banyak jadi kalau misalnya teman-teman lihat video yang penontonnya sampai 1 juta 1 juta view Nah itu penghasilannya udah bisa ditebak misalnya ini guys ya 1 juta view nah ini satu juta view di sini kan per seribu berdikurangi 20 nya nah dikali 11.000 berarti segini ya guys ya segini dikali 11.000 nah penghasilannya udah 110 juta temen-temen banyak banyak temen-temen ya Jadi kalau ada YouTube yang sampai ditonton sampai jutaan itu penghasilannya ratusan juta loh per video nah ini mengapa namanya menggiurkan banget nih jadi bagi teman-teman yang istilahnya punya ponakan atau punya anak atau punya siapalah yang dia waktu SD ditanya cita-citanya jadi youtuber itu itu didukung didukung di kalau perlu dikasih apa di beli fasilitas ya di beli laptop lagu linapa kamera gitu seperti itu biar dia berkreasi karena penghasilannya itu sangat luar biasa kalau temen-temen itu fokus di YouTube dan viewnya bisa sampai jutaan seperti ini penghasilannya itu ratusan juta temen-temen ya luar biasa tak bervideo jadi istilahnya keren lah bahwa nya udah jauh lebih gede lah daripada kerja kantoran jadi jangan meremehkan konten kreator ya dan konten kreator ini sekarang udah bisa jadi profesi loh jadi profesi jadi waktu itu saya bikin rekening bank baru ya di bank di bank lain saya bikin saya bilang kerjanya apa saya bilang saya bilang youtuber bisa ditulis disana konten kreator woi mantap ya udah jadi profesi YouTube sekarang nah kita lihat yang selanjutnya guys yang selanjutnya ini penghasilan yang dari live performance jadi kalau kita ngelipe itu dapat duit juga dan disini penghasilannya adalah lebih gede ya di sini per seribu punya 28000 kalau live itu kita berduit dua kali lipat per seribu reviewnya kan daripada yang enggak live kalau teman-teman yang sering live itu duitnya juga pasti banyak tapi kalau ngelihkan yang nonton kadang-kadang enggak banyak terus karena juga kita kalau ngelipe itu agak sedikit gragola agak sulit sih makanya penghasilannya jauh lebih besar nah itu ngelipe terus yang terakhir adalah video short ini adalah yang terbaru fitur terbaru YouTube kalau kita ngaput video short atau video pendek yang sering saya upload itu kita akan dapat duit tiga 131 perak per 1000 view kecil banget ya tapi ya enggak masalah itu buat rame-rame channel aja paling-paling cuman dapat uang copy lah is no problem nah kan guys nah itu adalah penghasilan YouTube yang dari iklan-iklan nah di luar iklan itu itu juga dapat teman-teman kita bisa jualan saya juga sering jualan di YouTube ya jualan produk jualan apa namanya ya ilmu saya seperti itu saya di YouTube juga dapat terus yang selanjutnya adalah dari endorse nah kadang-kadang dari endorse itu di satu bulan itu lebih besar daripada iklan-iklan itu nah itu saya pernah beberapa kali dapat endorse dan jumlahnya kalau kita jumlahkan satu bulan itu jauh lebih besar daripada iklan adsense nya yang tadi apa namanya kombinasi tiga tersebut jadi itulah guys ya kira-kira berapa penghasilan YouTube Mas Bro bisa cek aja satu-satu dan satu lagi Mas Bro ya keuntungan jadi seorang youtuber YouTube itu walaupun video itu di-upload lima tahun yang lalu dan masih ditonton saat ini itu masih dapat duit bayangin aja video saya yang saya upload empat tahun tiga tahun yang lalu itu masih ditonton saat ini dan saya juga masih dapat duit dari itu bikinnya empat tahun lalu dapat duit masih sampai sekarang enak enak banget teman-temannya udah kayak investasi lah kalau teman-teman itu bikin video YouTube tapi bikin videonya yang istilahnya tutorial lah ya kalau video yang kayak punya saya gini yang istilahnya bikin rekom saham harian itu enggak akan dilihat di masa yang akan datang karena kan ada tanggalnya misalnya rekom tanggal 3 Maret 2023 ya udah ditonton tanggal 3 dan 4 Maret doang setelah itu enggak bakal ditonton nah itu namanya video satu kali tonton tapi kalau kita bikin video tutorial misalnya cara bikin origami udah itu di-upload dari 3 tahun lalu sampai 10 tahun yang akan datang itu akan ditonton terus kalau orang yang nyari tentang itu jadi silahnya teman-teman yang bikin video tentang tutorial itu penghasilannya akan terus menggulung dia bikin video baru dapat duit video lamanya masih terus dapet duit Nah itu masih beri ya kalau teman-teman itu punya keahlian atau punya istilahnya itu sesuatu hal yang berguna bagi orang lain di share di YouTube itu masuk akan dapat penghasilan lain salah seperti itu yaitulah enaknya dari jadi youtuber teman-teman jadi kita bisa sering-sering seperti ini bikin kesibukan baru yang positif lah seperti itu tapi nggak enaknya apa jadi YouTube enggak enaknya jadi youtuber itu awalnya doang awalnya memulainya guys startnya dari nul subscribernya 0 sampai ke 10.000 itu berat waktu bikin email baru bikin YouTube sampai ke 10.000 subscriber itu berat banget itu memakan waktu mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun yaitu beratnya disitu jadi di awal-awal enggak dapat gaji bertahun-tahun berbulan-bulan bertahun-tahun baru nanti penghasilannya itu mulai ada mulai ada lumayan tuh setelah 10.000 subscriber lebih itu baru mulai ada sih kalau saya dulu seperti itu pengalaman ya jadi awalnya berat tapi kalau udah jalan tuh udah enak-enak kayak punya saya nih yang udah lepas 100.000 subscriber itu udah enak duitnya ada terus every month jadi enak meskipun oke mungkin sampai setidaknya jangan lupa klik dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati